Ya puluhan rumah di kawasan permukiman padat di Jakarta Selatan Ludes di Lalap Sejago Merah akibatnya ratusan warga pun kini harus tinggal di pengungsian karena tidak lagi memiliki rumah. Kebakaran hebat melanda kawasan rumah tinggal semi permanen di Jalan Mampang, Perapatan 13, Mampang, Jakarta Selatan. Angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah rumah warga lainnya. Menurut keterangan warga, api berasal dari lantai dua rumah milik salah satu warga yang rumahnya turut ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang datang bersama 18 unit mobil pemadam mengalami kendala akibat lokasi yang sulit diakses dan banyaknya kenderang pribadi yang terparkir di pinggir jalan. Petugas butuh waktu lebih dari tiga jam untuk bisa menjinakan si jago merah. Itu kebetulan nyala dari atas, kita kan kesulitan dari air, setengah jam pemadam baru datang, itu udah kayak gini hasilnya. Jadi rumah petak-petakan, itu kayaknya tidak ada rumah yang lebih besar. Jadi jumlahnya itu dianggap besar, hanya lapan rumah. Total ada 25 rumah warga yang terbakar dengan jumlah kerugian mencapai satu miliar lebih. Saat ini 500 kepala keluarga atau sekitar 200 jiwa yang kehilangan tempat tinggal berada di tempat pengungsian sementara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bati, INews, melaporkan.